Banyak orang terkiur memiliki kekayaan dengan cara simpat dan mudah tanpa harus berusaha keras. Sebagian memilih melakukan bisnis haram dan usaha ilegal untuk mendapatkan kekayaan. Ritual pesugihan bertujuan untuk memajukan bisnisnya secara pesat, mendapatkan jabatan yang diinginkan, atau kekayaan dalam waktu cepat tanpa banyak melakukan usaha keras. Pesugihan adalah suatu cara untuk memperoleh kekayaan secara instan, tanpa harus bekerja keras layaknya orang bekerja pada umumnya. Dalam prosesnya, pesugihan adalah bentuk kerjasama berjanjian antara manusia sebagai pelaku pesugihan dengan makhluk koib, jin, atau siluman. Dan berikut 4 legenda hantu khas Indonesia yang bikin auto kaya. Pemilik tuyul umumnya adalah orang yang ingin kaya tanpa harus kerja keras. Dipercaya, tuyul suka sekali menyusu pada wanita yang menjadi istri pemilik tuyul tersebut, atau dirinya kalau yang melihara adalah wanita. Wanita tersebut wajib menyusui tuyul tiap pagi hari. Mereka para tuyul ini sangat mahir menghilang dan lari cepat, namun tidak mampu berubah wujud. Ketika terlihat oleh manusia, dia akan tampak seperti wujud aslinya. Namun, dia tidak bisa merubah wujud seperti jin yang lain. Dan, orang yang memelihara tuyul memiliki ciri-ciri tertentu. Pertama, jika makan malam pasti akan disisakan, dan pemelihara tidak boleh mencuci tangan setelah makan, karena tuyul peliharaannya akan menjilatinya ketika dia tidur nanti. Pemelihara tuyul kerap berjalan dengan dua tangan yang berada di pinggang belakang, seolah-olah tengah menggendong sesuatu. Dia mengelilingi kompleks untuk survei lokasi rumah yang akan dijadikan sasarannya. Melihara tuyul biasanya memiliki banyak warna cat di rumahnya, karena tuyul mempunyai karakter seperti anak-anak, yaitu sangat menyukai warna-warna. Amat milik tuyul terdapat banyak kembang dan sejajen untuk ritual. Babi Ngepet adalah bentuk lain dari pesugihan yang sangat terkenal, sampai-sampai sering sekali dibuat film dan ceritanya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dikisahkan dengan pesugihan ini, seseorang dapat berubah menjadi babi dan mampu mencuri benda berharga tanpa ketahuan. Ratnya adalah, mitra kerjanya harus bisa menjaga nyala api milik lilin babi ngepet tetap menyala. Ipri adalah bentuk persekutuan manusia dengan kuasa kegelapan, dalam mencari kekayaan dengan cara menikahi makhluk halus siluman wanita. Sang ratu siluman umumnya berwujud ular naga atau ular besar yang dapat berubah wujud menjadi wanita cantik jelita. Bang dan kekayaan datang setiap kali sang pelaku ngipri berhubungan badan dengan sang siluman. Uang yang sebenarnya adalah kotoran sang siluman yang didapat setiap kali sang ratu siluman keluar pulang sehabis pulang bertempur. Di Jawa Timur, ada banyak tempat untuk ritual ngipri atau pesugihan, salah satunya di daerah Ngujang, Tulung Agung. Di tempat ini terkenal dengan pesugihan monyet atau kera, atau dalam bahasa Jawa biasa disebut ketpet. Pocong memang gak melulu penampakan seekor setan. Dalam dunia pesugihan, ada juga yang namanya pesugihan pocong. Metodenya pun juga beda sama babi ngepet yang mengharuskan gesek-gesek pantat. Pertama, pelaku harus bersedia melayani jin pocong setiap malam Jumat Kliwon di kamar khusus. Dan kedua, pelaku tidak boleh sampai lupa menyediakan sesajen pada waktu-waktu tertentu. Setelah kedua syarat awal terpenuhi, tiap malam Jumat Kliwon, pelaku pesugihan harus melayani pocong dengan penampilan terbaiknya. Ini tergantung jenis kelamin si pocong. Kalau cowok, ya pelaku harus membawakan perempuan yang mau melayaninya semalam suntuk. Syarat-syarat itu wajib dipenuhi tanpa terkecuali. Kalau melanggar, bersiap-siap saja satu keluarga akan disantap jin pocong. Perjanjian pesugihan pocong ini bersifat seumur hidup, atau tidak bisa dibatalkan. Nah, apakah kalian percaya adanya pesugihan pocong? Pastikan kamu tidak mengikutinya ya, karena kenyataannya kesuksesan itu sejati didapatkan hanya dengan doa dan kerja keras.